Hai bismillahirrohmanirrohim salah jangna perkawis huruf alipnya sarang anapon hari huruf alip etas salah sahiji huruf anusok aya dina awal suruh turkalebet huruf anu bangsa tilu lemundi asal iya masalah alip salah resna pernah diulas dipayunnya huruf alip teh huruf anu bangsa tilu huruf anu ayah dina awal suruh tapi tadi asukkan karena madlazim harfi tadi asukkan karena hukum madlazim harfi kunawan pangna tadi asukkan tak pangna tadi asukkan teh sabab ari alip mah huruf anu bangsa tilu nganteng tengah-tengah sanes huruf mad pangna alip tadi asukkan teh memang bener alip te huruf sok anu ayah dina awal suruh memang alip teh huruf anu bangsa tilu nganteng sana jan huruf bangsa tilu sana jan huruf nasok ayah dina awal suruh tapi alip teh diasukkan karena huruf madlazim harfi naon sabab na sabab dina alip mah tengah-tengah nak lain huruf mad lain huruf lin gitu tak jadi alip mah macana teh alip tetap gitu untuk jadi olip atau aku mah awen tajam ah titik seterasna ayah huruf teh nu ayah dina awal suruh tapi dibacana kosor gitu dibacana kosor tadi dia bahasana sarang anapon ari huruf nusok ayah dina awal suruh salianti bangsa tilu huruf na upame di asalken anu seirna ayah dina awal suruh anu sok dikumpulkan dina lapad hayun tohirun anu dina awal suruh ngan salianti bangsa tilu salianti bangsa tilu nya dina tuhfah ayah wama siwal harfi sulasila alip huruf na masok ayah dina awal suruh ngan nawan telah ngan lamun di asalken etateh lain bangsa tilu maka dimana-mana ayah nukitu nukitu dikumpulkan huruf nu ayah dina awal suruh bari lain bangsa tilu teges nama bangsa dua anu huruf na cekbiya nama ayah lima ha iya to haro etateh famadduhu madan tobiian maka manjang ke nanateh sami seperti ken mad tobi teges nga sabar harkat dua harkat kunon jadi dua harkat lagi-lagi sabab nateh jiganu tadi sabab lengit sabab madna haa ngan ayah huruf mad gitu toh ngan ayah huruf madungkul lewe sukunan tahe etamah nanteh dihukuman madazim harfi dihukuman nateh kalawan mad tobii teges nga panjangna kalawan dua harkat kalawan ittifak ulama kuron alasanana pangna dihukuman mad tobii sabab upami di asalken eta huruf tehmung ayah dua hurupen ayah ari syarat karena kudu dipanjangkena nama nganteh ayah anu mengajadikan sabab karena kudu ngelewihantina dua harkat gitunya ari syarat piken dipanjangkena nama ayah teges nama syarat madnama ayah buktina ha berarti ayah alib tumiba sabada baris jabar ngan sabab madna sabab piken dipanjangkena ngelewih tina dua harkat ewe maka na kulantaran ewe sabab dipanjangkena nana saukuran mad tobii man ulama sok ngaranan kena iya manteh kalawan mad lazim harfi goyermus bak ayah daya nung ngaranan mad lazim harfi goyermus bak ayah nung ngaranan mad asli gitu ya pertama ngan saukur istilah cekapnya salah jengna kantun koidah mad lazim harfi goyermus bak berarti nya cekap wallahualam bisawab berarti nya cekapnya